Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wa syukru lillah alani amillah wa na'udu billah mingguli fitna fitnatil mahya wal mamat wa mishar fitnati fi yaum isa'ah wa sholatu wassalamu ala syayidina wa maulana muhammadin la nabiya ba'dah wa ala alihi wa ashhabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baytihi wa man tabi'ahul huda jama'ina amma ba'duh Alhamdulillah hadratul mukarramin para pemirsa inati fiya dirahmati ala Allah Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang fadilah keutamaan doa Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Laihisa syayun akramu ala Allahi ta'ala minat doa Kata Rasulullah tidak ada sesuatu yang lebih mulia dibata Allah minat doa daripada doa karena apa dalam filosofi doa sebagaimana seorang hamba yang berdoa kepada Allah berarti seorang hamba yang selalu berharap kepada Allahnya oleh karena itu sudah sepantasnya kita sebagai hamba ketika untuk meminta ketika untuk mengharap itu hanya kepada Allah ta'ala Laihisa syayun akramu ala Allahi ta'ala minat doa sesuatu yang paling mulia bagi Allah ketika seorang hamba mau meminta kepada Allahnya ketika seorang hamba mau berdoa kepada Allahnya Subhanallah tentang doa khususnya kita sebagai orang tua banyaklah berdoa kepada Allah untuk anak-anak kita karena apa doa'ul waladi liwaladihi kadua'u nabi liumati bahwa doanya orang tua kepada anaknya adalah seperti doanya nabi kepada umatnya tentang untuk menjelaskan hadis ini ada sebuah hikayah kita sering mendengar seorang ulama besar dari umul qurok dan juga menjadi imam al-masjidil haram al-haramin imam al-haramin yaitu Syekh Abdurrahman As-Sudis pada suatu hari kesempatan Syekh Abdurrahman As-Sudis dalam mewancaranya telah bercerita bahwa apa yang menjadikan dia bisa menjadi seperti itu menjadi ulama besar menjadi salah satu tokoh guru besar di umul qurok dan bahkan menjadi imam masjidil haram Syekh Abdurrahman As-Sudis bercerita waktu ia kecil subhanallah Abdurrahman As-Sudis kecil itu sangatlah seperti dengan anak-anak yang sesamanya sangatlah nakal luar biasa kenakalannya hingga pada suatu hari Abdurrahman As-Sudis kecil saat itu saat itu orang tuanya sedang mengadakan perjamuhan suatu acara dan di tengah-tengah perjamuhan atau acara tersebut berlangsung walhasil seorang tuan rumah ibunya itu mempersiapkan apa yang untuk dijamukan apa yang untuk ditatakan sebagai tamu-tamunya ia menyiapkan masakan yang sudah disiapkan sejak pagi ia menata semua makanan tersebut bisa diibaratkan mungkin ada satu piring sudah dikasih nasi sudah dikasih ikan tinggal ngasih kuah saja tapi subhanallah Abdurrahman kecil yang begitu bandel saat itu ketika makanan sudah ditata di piring-piring masing-masing makanan ikan nasi lauk paut sudah lengkap di piring ikan masing-masing tinggal ngasih kuah saja untuk diberikan ke tamu tiba-tiba ini Abdurrahman keluar mengandung satu piring atau semangkuk pasir yang dimana pasir tersebut dimasuki satu persatu dimasukkan satu persatu ke dalam piring-piring yang sudah ditata ibunya subhanallah kita sebagai orang tua misalnya mengetahui anak kita kita sudah bersusah payah menata suatu hal untuk jamuan tamu kita tiba-tiba itu jamuan dikasih pasir bersama ini anak marah gak kita otomatis kita marah besar karena apa walhasil seluruh jamuan itu seluruh masakan itu tidak bisa dimakan dan tidak layak diberikan ke tamu dan ibu dari Abdurrahman as-sudais marahnya luar biasa tapi disini ini yang menjadi titik poinnya ibu dari Abdurrahman as-sudais ibunda dari Abdurrahman as-sudais dalam kemarahannya dalam emosinya terhadap anaknya bukan doa buruk yang ia keluarkan tapi sebuah doa yang luar biasa sambil dia memarahi Abdurrahman as-sudais sambil dia meluapkan emosinya kepada Abdurrahman as-sudais dia berkata kemarahan tapi diarahkan ke dalam doa yang luar biasa dan disitulah Abdurrahman as-sudais ketika bercerita sambil dengan mata haru ia mengatakan aku menjadi penghafal Al-Quran aku menjadi imam masjidil haram karena apa? kemarahan ibuku yang menjadi doa kepadaku kita sebagai orang tua ketika kita bisa mengontrol doa ketika kita bisa mengontrol ucapan kita untuk anak-anak kita adalah doa-doa yang bagus fa insyaallah doa kata Allah tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah kecuali ketika seorang hamba mau berdoa kepadanya oleh karena itu khususnya orang tua terhadap anaknya doakan yang bagus untuk anak-anak kita ungkapkan yang bagus untuk anak-anak kita seperti halnya Abdurrahman as-sudais ketika dalam emosinya yang meluap seorang ibu karena kenakalan anaknya bukan menghardik ini anak bukan mengutuk ini anak tapi berdoa yang baik ilhab jalakallah imam al-haramain keluarlah Abdurrahman mudah-mudahan Allah menjadikan engkau imam masjidil haram subhanallah bisakah kita sebagai orang tua dalam kemarahan kita terhadap anak kita yang begitu nakal tapi yang keluar malah doa baik untuk anak kita bukan hardikan dan bukan kutukan terhadap anak jangan sampai keluar sedikitpun satu kata pun terhadap anak kita itu doa-doa yang buruk nautubillah seandainya Allah memustajabahkan doa buruk itu celakalah bagi kita dan anak-anak kita oleh karena itu kenapa kata Rasulullah disini doa itu adalah senjata bagi orang mu'min dan tiang bagi agama oleh karena itu jagalah lesan kita jagalah hati kita jangan sampai selalu berucap yang buruk kalau bisa selalu lesan ini hati ini berucap yang baik khususnya terhadap saudara-saudara kita anak-anak kita ataupun keluarga kita Alhamdulillah mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah dari ungkapan-ugkapan ucapan-ucapan yang tidak baik ketika itu dimustajabahkan oleh Allah ucapan itu kita akan menyesal ketika itu buruk tapi ketika hal-hal yang kita keluarkan itu baik fa insyaallah akan mendapatkan fadilah rahmah bahkan karamah yang baik dan barakah bagi kita semuanya mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita sehingga kita selalu dipersiapkan dalam kematian yang khusnul khatimah Amin Rabbil Alamin Adhan Allah wa'iyyakum wa'l-afaminkum ya di nasilatul mustaqim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!